Menjadi sorotan saudara kuasa hukum Pegi Setiawan mengumpulkan seluruh bukti dan saksi untuk menghadapi sidang pra-peradilan 24 Juni mendatang. Saat ini tim kuasa hukum Pegi tengah mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang akan menguatkan Pegi Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum meminta agar proses persidangan pra-peradilan dipimpin oleh hakim yang objektif. Persiapannya kita mempersiapkan juru bicara untuk nanti pra-peradilan, itu siapa yang akan berbicara pada saat sidang pra-peradilan, kemudian juga bukti-bukti surat juga kita sudah siapkan, sudah dileges, kemudian juga saksi-saksi juga siapa saja yang harus dihadirkan untuk menyatakan secara formil bahwa Pegi Setiawan tidak sah ditetapkan sebagai tersangka dan juga saksi-saksi ahli. Pengadilan negeri Bandung telah menerima pengajuan pra-peradilan penetapan tersangka Pegi Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang akan digelar secara terbuka dan berlangsung selama tujuh hari. Dua hari kebelakang sudah kami terima pengadilan dan itu nomor 10 pra-peradilan ya, 2024-nya akan dilaksanakan sidang pertamanya tanggal 24 hari Senin. Itu kalau yang namanya pra-peradilan itu satu minggu harus sudah putus, terbuka. Terbuka, terbuka ya. Polda Jawa Barat memastikan akan merampungkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pekan depan. Saat ini, penyidik di Treskrimum masih memeriksa sejumlah saksi dan tersangka Pegi. Untuk melengkapi penyidikan, polisi juga telah melakukan tes psikologi forensik terhadap Pegi Setiawan. Ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penutut umum. Jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Tapi kalau untuk pemeriksaan Pak Ibtur, jadi ini akan ada pemeriksaan lagi? Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Polda Jawa Barat juga menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Pegi yang sidangnya dijadwalkan dimulai 24 Juni mendatang. Sementara itu, kuasa hukum Pegi juga mendatangi kantor komisi yudisial. Mereka meminta komisi yudisial mengawasi sidang pra-peradilan Pegi agar berjalan adil. Ini memonitor persidangan terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada komisi yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam melakangkan seleksi katanya Hakim Agung. Mau informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Soal munculnya kekhawatiran penyidik kasus Vina saat ini adalah penyidik di tahun 2016, Polda Jawa Barat memastikan, mulai dari penyidik hingga dirkrim umumnya baru. Penahanan Pegi pun diperpanjang 40 hari, terhitung dari 11 Juni hingga 20 Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Penyidik ditreskrim umum Polda Jawa Barat menyita dan memeriksa akun media sosial Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemarin penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada Pegi Setiawan. Dalam pemeriksaan selama 3 jam, Pegi dicecar 28 pertanyaan terkait aktivitasnya di media sosial Facebook. Polisi pun menjadikan akun Facebook Pegi sebagai alat bukti. Pemilikan akun Facebook tersebut adalah miliknya. Artinya, akun Facebook tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan, oleh tersangka PS sendiri dan karena dia sendiri yang memiliki password. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya menjadi salah satu juga alat bukti yang didapatkan oleh penyidik tentunya akan ditindaklanjuti dalam proses penyidikan selanjutnya. Ya, menurut kuasa hukum, status Facebook Pegi dengan kasus tidak ada korelasi dengan kasus pembunuhan Vina. Bagi kuasa hukum, pertemanan Pegi di Facebook tak berkaitan dengan kasus Vina. BAP ini fokus sekitar medsos, yang mana pada saat klien kami ditangkap, itu HP-nya akan dirampas. Ya, disita lah gitu ya, disita. Mohon maaf, saya ulangi. Disita oleh pihak kepolisian, mungkin dijadikan barang bukti. Nah, ternyata di dalam HP itu kan ada akun Facebook, yang mana akun Facebook itu adalah milik Pegi Setiawan. Di dalamnya, Pegi Setiawan banyak berteman, tetapi ternyata pertemanan itu tidak ada kaitan dengan peristiwa ini. Lebih jelasnya sudah bergabung bersama kami, ada kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iryani. Selamat malam, Ibu Yanti. Malam, menitnya. Ibu Yanti, persiapan kuasa hukum sejauh mana untuk menghadapi sidang pra-peradilan Senin depan? Kami sudah menyiapkan saksi-saksi dan juga bukti-bukti tertulis, saksi-saksi Alibi yang menguatkan bahwa Pegi Setiawan bukanlah tersangka, karena mungkin dalam sidang pra-peradilan itu kami akan membuktikan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan. Ini terakhir ketemu Pegi kemarin ya, ketika pemeriksaan tambahan? Betul, kemarin kami tim puasa hukum bertemu mendampingi Pegi pada saat BAP tambahan. Kondisinya seperti apa, Ibu Yanti? Dan BAP tambahan itu hanya dipertanyakan sekitar percakapan dalam Facebook milik Pegi yang disita oleh pihak Folda Jabat. Dan di dalam percakapan Facebook itu hanya ditunjukkan percakapan di tahun 2015. Dan percakapan itu hanya percakapan pertemanan biasa dengan teman-teman mainnya Pegi. Hanya ada yang mungkin kita melihat bahwa ini adalah pengarahan bahwa Pegi Setiawan itu adalah Pegi alias Pelong. Jadi seolah-olah Pegi itu diarahkan harus mengakui bahwa Pegi Setiawan itu adalah Pegi alias Pelong. Jadi atas apa? Percakapan seperti apa, Ibu? Percakapan biasa saja pertemanan karena Pegi di sana ditanya ada Facebook percakapan Pegi dengan perempuan yang bernama Nilam. Dan ditanyakan apakah kenal dengan Nilam. Kenal itu hanya dua kali bertemu karena Nilam itu adalah pacarnya dari Ferdianto. Ini ada hubungannya dengan teman-teman Vina Toeki? Karena mereka tidak kenal dengan Vina dan Eki, tidak ada. Dan itu pun percakapan di tahun 2015. Kemudian mereka juga bukan temannya Vina dan Eki. Dan Pegi Setiawan pun tidak mengenal Vina dan Eki. Oke, jadi kelihatannya Anda melihat bahwa ini ada pengarahan dari bukti percakapan tadi. Dijadikan bukti untuk menunjukkan bahwa Pegi memang adalah pelaku dari kasus Nilam Vina. Ya, betul. Tapi Anda yakin bahwa tidak ada korelasinya ya? Mungkin, karena ada beberapa percakapan Facebook di tahun 2016 pun tidak ditunjukkan kepada kita. Di situ ada percakapan yang sangat menguatkan bahwa tahun 2016 di bulan Agustus itu Pegi benar-benar ada di Bandung pada saat kejadian itu. Dan percakapan Facebook itu tidak ditunjukkan kepada kami. Padahal kami punya bukti itu. Percakapan Facebook di tahun 2016 yang menyatakan Pegi Setiawan itu sudah berada di Bandung. Dan itu 11 Agustus 2016, Pegi pun ada di Bandung sampai dengan Desember 2016 itu ada Facebook. Percakapan Facebooknya tapi tidak ditunjukkan kepada kami. Dan kami sudah punya itu, bukti itu. Oke, karena Anda sudah menyebut bahwa tim kasus hukum siap untuk maju ke peradilan. Tim Anda juga mengatakan bahwa seharusnya atensi Kapolri terhadap kasus ini juga lebih serius. Bahkan membandingkan dengan kasus Sambo. Apa yang dimaksud dengan perbandingan dengan kasus Sambo ini, Bu Yanti? Mungkin kita juga sama dengan kasus Sambo bahwa kasus ini harus ada tim pencari fakta. Karena kita juga tidak tahu yang sebenarnya motif dari pembunuhan Pina dan Eki ini. Karena banyak berita yang simpang siur. Dari tiga saksi fakta saja, Dede dan Aep itu adalah dia saksi yang diragukan. Dan tidak pernah hadir di dalam persidangan. Kemudian saksi fakta yang satu-satunya Liga Akbar yang sudah menyatakan dia mencabut BAP awal. Dia melihat bahwa terjadi perlemparan, kejar-kejaran. Padahal sebenarnya itu tidak pernah ada. Dari tiga saksi fakta itu, semua berarti kan kejadian itu tidak pernah ada. Apalagi saksi Aep dan Dede itu saksi yang diragukan. Dia melihat dari kejauhan seseorang yang dengan jelas, dengan keadaan gelap itu saksi yang sangat diragukan. Jadi tiga saksi fakta ini sudah tidak bisa diterima kesaksiannya. Apalagi Liga Akbar. Tapi kan Anda juga memiliki saksi kunci yang memberikan pernyataan bahwa begitu berbeda. Begitu ya, begitu berbeda fakta yang terjadi. Itu narasi yang dicoba dibangun oleh tim Anda. Apakah maksudnya Anda melihat bahwa ketika disamakan atau dibandingkan dengan kasus Sambo, apakah Anda melihat bahwa adanya juga kemiripan lain, penanganan kemiripan lain, atau justru malah seharusnya Kapolri memberikan atensi yang sama seperti penanganan kasus Sambo? Ya, saya rasa harus memberikan atensi yang sama karena ini banyak rekayasa juga. Terjadi rekayasa juga di sini. Makanya kita harus membuka rekayasa dan harus menguak kebenaran bahwa rekayasa ini harus terbuka, harus transparan, harus jelas. Makanya harus ada tim pencari fakta agar motif kematian Vina dan Eki itu jelas. Apakah memang itu benar-benar hanya kecelakaan atau memang dibunuh dan siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau Polo Jabar kemudian menyiapkan tim hukum sendiri, bagaimana kemudian meng-counter hal ini, Bu Yanti, dari pihak Anda? Kita akan tetap mencari bukti-bukti dan saksi-saksi yang memang menguatkan dan bukti-bukti alibi yang sangat kuat pun sudah kita dapatkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 itu Pegi Setiawan tidak berada di TKP dan dia sedang berada di Bandung bekerja pada saat itu. Celah bukti atau saksi kunci apa yang masih Anda simpan untuk dibawa nanti ke persidangan pra-peradilan? Mungkin kita akan membuktikan bahwa jadinya penggeledahan di tanggal 30 Agustus setelah 2 atau 3 hari kejadian itu terhadap rumah Pegi tidak ada surat penggeledahan atau penetapan dari pengadilan maupun bukti penggeledahan dari kepolisian itu. Oke, Senin depan siapa yang akan mewakili untuk datang ke pra-peradilan, Ibu? Ada 20, kurang lebih ada 20 orang yang sebagai tim kuasa hukum yang akan ikut sidang dalam pra-peradilan. Oke, termasuk Bu Yanti ya? Baik. Terima kasih sudah berkebun bersama kami di Kompas Malam, Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iryani. Terima kasih, selamat malam Bu Yanti.